Rifki, kita tahu setiap kereta yang bertabrakan ini punya tujuh gerbong. Apakah di belakang Anda ini merupakan satu-satunya titik yang sedang diperbaiki relnya atau di tempat lain juga sedang diperbaiki di saat yang bersamaan? Ya, Valen dan juga pemirsa memang betul sekali. Ini kereta baik, kereta api Turangga maupun juga kereta lokal Bandung Raya membawa tujuh kereta ataupun tujuh gerbong. Di mana memang hingga saat ini rel yang diperbaiki maupun juga gerbong yang diperbaiki itu dilakukan secara bersamaan. Dan kalau kita melihat saat ini sepertinya ada perkembangan baru di mana petugas medis mengeluarkan peralatan. Kami belum dapat mengonfirmasi secara pasti apa temuan yang didapat oleh petugas namun dengan alat-alat yang disiagakan ada dugaan temuan baru korban sepertinya. Namun kami belum bisa mengonfirmasi hal tersebut. Karena yang baru saja dikeluarkan adalah kantung tubuh dari Ambulans Palang Merah Indonesia. Kemudian juga tadi kalau dilihat di layar kaca itu ada petugas yang sedang berada di pintu gerbong kereta. Karena saat ini sedang memeriksa kondisi di dalam gerbong kereta itu sendiri yang sebetulnya sebelumnya sudah dalam kondisi kosong. Karena memang korban luka sudah dilarikan ke fasilitas kesehatan lainnya ataupun ke rumah sakit salah satunya RSUD di Calengka. Namun entah ini kami belum bisa mengonfirmasi dan kami akan coba untuk melihat lebih dekat dan juga seksama lagi apa kiranya yang ditemukan oleh petugas. Namun yang pasti terkait dengan perbaikan, baik itu perbaikan gerbong maupun perbaikan jalur ataupun rel kereta ini masih dilakukan dengan waktu yang bersamaan. Ini juga untuk mempersingkat waktu. Karena kita juga melihat di lingkungan tempat yang melaporkan saat ini cuaca sudah cukup mendung dengan awan yang menghitam. Kami tidak tahu kapan kiranya cuaca buruk ini akan datang. Kalau misalkan kita berkaca dari beberapa hari sebelumnya memang kondisi di sekitar Bandung Raya ini pada siang dan sore hari selalu diguyur hujan. Dan saat ini pun kami ingin melihat lebih dekat. Apa kiranya yang ditemukan oleh petugas saat ini di mana petugas sudah berkumpul di sekitar mobil ambulans dan juga gerbong kereta api. Kondisi informasi dan juga proses evakuasi ini masih sangat dinamis sehingga masih dapat berpotensi perkembangan yang sulit untuk kami tebak. Namun kami mencoba untuk melaporkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini yang terjadi di lapangan. Kami juga tadi baru saja merasakan angin yang cukup kencang. Ini terkait juga dengan cuaca di sekitar Bandung Raya yang belakangan ini memang dalam kondisi yang kurang baik bahkan ekstrim. Dan ini seperti yang dapat dilihat dari balik garis polisi. Petugas juga sudah berkumpul. Dan kalau kita lihat itu di dalam gerbong melalui jendela sudah dibuka tas berwarna kuning yang biasa digunakan untuk mengangkut korban. Kami belum mampu untuk mengonfirmasi kondisi seperti apa korbannya ataupun apa yang ditemukan oleh petugas di dalam. Namun berdasarkan asumsi penggunaan kantung. Dan ini pintu sudah dibuka oleh petugas yang meskipun kemudian ditutup kembali. Namun dari balik pintu tersebut kami dapat melihat tas tubuh atau body bag yang biasa digunakan untuk mengevakuasi korban bencana ataupun korban kecelakaan seperti yang saat ini terjadi. Antara kereta api Turangga, Surabaya, Bandung dan juga kereta api lokal Bandung Raya pada larang Cicalengkah. Dan itu kembali juga ada petugas pemeriksaan yang berada di dalam gerbong. Kemudian juga ada petugas Basarnas yang kembali memasukkan semacam tas itu untuk petugas yang berada di dalam gerbong. Meskipun kami masih mencoba untuk mengonfirmasi apa temuan yang didapatkan oleh petugas di lapangan. Namun asumsi sejauh ini karena mobil ambulans juga sudah disiagakan dengan petugas yang berada di sekitarnya kemungkinan ini adalah temuan korban. Dan terkait itu juga sambil menunggu petugas untuk mengonfirmasi apa temuannya. Kami ingin menggambarkan situasi terkini terkait dengan evakuasi gerbong itu sendiri di mana jalur ataupun rel kereta masih terus diupayakan untuk diperbaiki. Dan sebelum itu juga gerbong yang keluar dari jalur ataupun rel kereta juga masih diupayakan dengan menggunakan ataupun dibantu dengan alat khusus untuk kembali dimasukkan ke dalam rel untuk akhirnya nanti ditarik dengan menggunakan kereta ke arah stasiun Cicalengkah. Dan ini pemirsa kalau dapat disaksikan dari layar kaca Anda. Kita melihat di balik jendela pintu gerbong kereta api Turangga ini petugas dari Basarnas sedang melakukan sesuatu. Tadi kami juga kembali ingin menyampaikan bahwa petugas memasukkan body bag ke dalam gerbong meskipun kami belum dapat memberikan asumsi ataupun konfirmasi terkait apa temuannya dan itu sekali lagi kita bisa melihat ada semacam kain hitam dengan bertuliskan Basarnas tadi dimasukkan juga oleh petugas ke dalam gerbong untuk kemudian mengeluarkan sesuatu ataupun temuan yang didapatkan oleh petugas yang sedang memeriksa bagian dalam gerbong. Dan sekali lagi kami informasikan sebelumnya seluruh berjalan dalam gerbong kereta api Turangga ini sebelumnya dalam kondisi kosong atau setidaknya kami juga dalam kondisi kosong karena berdasarkan informasi memang sudah dievakuasi seluruh korban yang mengalami luka ke fasilitas kesehatan. Namun ternyata belum lama ini dalam masa proses evakuasi tubuh gerbong dan juga perbaikan rel kereta ini ada aktivitas terbaru ataupun kegiatan dari petugas Basarnas yang berada di lokasi sehingga kami menduga ini sepertinya ada temuan baru dari petugas Basarnas di lapangan. Pintu sudah kembali dibuka pemirsa sepertinya kita akan melihat temuan apa ini. Berdasarkan apa yang kami lihat di lapangan dan juga dapat Anda saksikan di layar kaca ini merupakan tubuh dari korban, kecelakaan, kereta api Turangga dan juga kereta lokal Bandung Raya. Namun terkait dengan informasi ataupun konfirmasi identitas kami belum menerima karena baru saja dikeluarkan seperti yang dapat Anda saksikan. Kami juga belum bisa memastikan karena sebelumnya disebutkan ada dua korban yang masih terjebak ataupun terperangkat ataupun terhimpit di dalam salah satu rangkaian dua kereta ini kami belum bisa memastikan apakah ini satu di antara dua tersebut dan juga kami belum bisa memastikan apakah ini masinis ataupun asisten ataupun kru dari kereta api yang sebelumnya dikatakan masih dalam proses evakuasi. Namun yang dapat kami sampaikan baru saja dikeluarkan dengan menggunakan body bag berwarna kuning oleh petugas Basarnas yang mengecek ataupun memeriksa kondisi di dalam gerbong kereta api. Dan kalau kita saksikan memang sedang dilakukan komunikasi oleh petugas medis dan juga petugas evakuasi lainnya untuk sepertinya akan membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat namun kami juga belum dapat mengonfirmasi kemana akan dibawa asumsi terdekat kami sepertinya akan dibawa ke RSUD Cicalengka namun itu butuh konfirmasi lebih lanjut oleh pihak yang berwajib ataupun berwenang di lapangan. Kita juga ini masih menunggu apakah akan diberangkatkan saat ini ataupun nantinya petugas menunggu penemuan korban lainnya dan baru diberangkatkan. Namun yang pasti hingga saat ini pun proses evakuasi masih terus berjalan. Dan pemirsa ternyata di ujung sana sudah ada alat crane yang tadi juga ditunggu ataupun rencananya akan dikirimkan dan sekarang sudah tiba dan tampaknya akan segera digunakan untuk mengevakuasi tubuh dari kereta api lokal Bandung Raya di depan sana dan untuk kereta api Turangga Surabaya-Bandung ini masih dalam rencana untuk ditarik dengan menggunakan kereta lainnya ke arah stasiun Cicalengka. Dan sekali lagi petugas juga mengimbau kepada siapapun yang tidak berkepentingan dalam proses evakuasi untuk bergeser ataupun meninggalkan lokasi evakuasi agar tidak mengganggu jalannya proses dan memperlancar dan juga mempercepat proses evakuasi itu sendiri. Dan hingga saat ini pun mobil ambulans yang tadi sudah disiapkan dan juga tubuh korban yang sudah dimasukkan ke mobil ambulans tersebut belum bergerak dari tempat kami melaporkan. Kami tidak tahu ataupun tidak dapat mengonfirmasi untuk saat ini mengapa demikian apakah akan menunggu temuan korban lainnya atau seperti apa. Namun yang pasti hingga saat ini proses evakuasi masih terus berjalan baik itu dari luar seperti yang Anda lihat di layar kaca proses evakuasi badan dari luar dan juga pemeriksaan ataupun pengecekan dari dalam gerbong itu sendiri. Ya, dan ini juga kita lihat ada besi dari keranda yang dimasukkan ke dalam ambulans untuk mengamankan temuan tubuh korban yang baru saja dikeluarkan dari dalam badan gerbong kereta api oleh petugas gabungan yang tadi kita lihat juga sudah menggunakan body bag berwarna kuning dan nampaknya ini akan segera berangkat bergerak di evakuasi dari lokasi dimana memang petugas meminta masyarakat yang berada di depan untuk memberikan jalan ataupun ruang bagi mobil jenazah ataupun mobil ambulans yang tidak meninggalkan lokasi karena memang untuk sekali lagi kami informasikan titik lokasi kecelakaan ini berdekatan dengan permukiman warga sehingga sejak tadi pagi sudah ramai dikerumuni oleh warga ataupun masyarakat yang ingin melihat ataupun penasaran ataupun juga ingin mengetahui terkait dengan proses evakuasi yang tengah berjalan sejak pagi hari hingga saat ini pukul 13.26 waktu Indonesia Barat ditambah lagi yang cukup menjadi perhatian adalah kondisi cuaca di sekitar tempat kami melaporkan saat ini dimana sudah terlihat awan yang cukup gelap menghitam ditambah tadi juga sudah beberapa kali angin kencang yang meniup tenda-tenda yang didirikan di sini sehingga memang diharapkan proses akan berjalan lancar dan juga lebih cepat untuk dapat segera diselesaikan jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang